ya oke kita lanjutkan teman-teman pembahasan berikutnya tentang evolusi bagian kedua yaitu membicarakan tentang bukti-bukti dari evolusi oke yang pertama bukti dari evolusi adalah fosil ini bukti paling kuat ya fosil adalah sisa makhluk hidup yang membatu jadi semakin banyak fosil-fosil peralihan maka akan semakin menjelaskan bagaimana evolusi itu nah evolusi yang paling lengkap fosil yang paling lengkap adalah fosil kuda dari mulai seukuran kucing sampai seukuran sekarang ini fosil yang paling lengkap dan banyak fosil-fosil yang lainnya itu ya jadi bukti evolusi terkuat adalah fosil lapisan-lapisan bumi ditemukannya fosil menunjukkan bagaimana umur fosil tersebut ya dan bagaimana perkembangan makhluk hidup itu kelihatan dari lapisan-lapisan bumi tadi ya yang berikutnya itu bukti-buktinya yaitu apa namanya organ vestigial ya organ vestigial itu organ sisa ya organ sisa ini salah satu bukti dari evolusi nah contoh dari organ-organ sisa adalah otot penggerak telinga pada manusia kan ada yang masih bisa ngerakin telinganya ya yang kedua appendix atau usus buntu ya ini sisa-sisa nenek moyang ya tulang ekor ya kan itu nggak kepake kan gigi taring yang lancip ini apa namanya vestigialnya itu bukan gigi taringnya tapi yang lancipnya jadi gigi taring itu sebenarnya nggak perlu lancip nah payudara pada laki-laki ini kan nggak perlu sebenarnya karena yang perlu itu pada wanita nah disini kita bisa lihat ini biarpun mungkin kita penemuan-penemuan terbaru menyebutkan ini punya fungsi ya tapi yang kita lihat adalah disini menunjukkan bahwa contohnya appendix misalnya kita ambil contoh appendixnya yang kita tahu appendix itu ada sih fungsinya cuma yang kita tahu itu dianggap kalau di ilmu evolusi appendix ini nggak ada fungsinya ya biarpun mungkin ketemu di sistem ini berhubungan dengan sistem imun kita ya ternyata di appendix itu banyak-banyak sistem imunnya disitu oke nah appendix ini menunjukkan kita bisa melihat nenek moyang kita seperti yang kita tahu hewan-hewan pemakan tumbuhan hewan-hewan herbivore kelompok-kelompok pemakan tumbuhan nenek moyang kita dulu itu kan punya appendix yang sangat panjang ya kan rata-rata kayak kelompok-kelompok macam koala macam hewan-hewan pemakan rumput itu biasanya usus buntunya kadang usus buntunya itu sama panjangnya dengan usus halus nah karena memang di usus buntu itu dia bersimbiosis dengan beberapa mikroorganisme yang memang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencerna selulosa gitu karena kan serat itu kan sulit untuk dicerna makanya mereka membutuhkan bantuan mikroorganisme yang bisa menghasilkan enzim pencerna makanan mereka nah sedangkan di manusia kan sekarang makin mengecil 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 makin tidak terlihat contoh lainnya tulang ekor nah kan semakin dari monyet monyet itu kan kita lihat monyet itu kan ekornya panjang ya terus ke kera kera ekornya semakin pendek kera itu simpanse orangutan gorilla itu semakin pendek dan ke manusia semakin pendek lagi nah itu dia organ sisa gitu jadi bukti atau ini adalah salah satu yang menunjukkan bahwa kita pernah punya nenek moyang bersama gitu kita pernah punya nenek moyang bersama ini organ vestigial ya tapi kita disini berbicara dari sudut pandang sains ya kita belum berbicara dari sudut pandang agama mungkin akan beda lagi nanti kasusnya ya yang berikutnya adalah homologi organ eh sorry homologi homologi ini banyak homologi ini kesamaan kesamaan yang pertama adalah kesamaan DNA kesamaan DNA nah semakin mirip DNA dia makan akan semakin dekat gitu ya semakin mirip protein dia akan semakin dekat yang berikutnya adalah homologi anatomi nah ini yang sering dibahas biasanya di sekolah di buku-buku yaitu homologi tungkai jadi berbicara tentang tungkai kemiripan tungkai oke kita akan lihat gambarnya ya ini dia oke teman-teman bisa lihat disini ini contoh dari homologi organ ya homologi tungkai ya jadi kita lihat disini mulai dari sebelah kiri ini manusia human ya yang paling kiri ini manusia ini kucing ini paus ini kelelawar nah teman-teman bisa lihat disini nah kalau kita lihat sekilas ya kan kita lihat sekilas disini kita menemukan tulang lengan atas ternyata kucing juga punya tulang lengan atas ini dia paus juga punya kelelawar punya tulang pengumpil nah ini punya radius ya kucing juga punya ternyata paus juga punya nah kelelawar juga punya ya tulang hasta punya semua ya kelihatan disini bahkan tulang jari semua punya manusia punya kucing punya paus punya ternyata siri paus itu isinya jari 1 2 3 4 5 ada 5 ya nah ini kelelawar juga ada 5 sama nah kalau kita lihat sekilas dari gambar ini maka kita akan berpikir kalau mereka tuh punya struktur awal struktur asal yang sama dan suatu ketika mereka berubah ada yang makin panjang ada yang makin pendek ya kan kalau kelelawar yang makin panjang itu jarinya paus jarinya manusia yang makin panjang itu tulang lengan atasnya nah jadi kira-kira seperti ini inilah salah satu bukti dari evolusi inilah salah satu bukti kita kita pernah punya struktur yang dulu sama kita punya pernah punya nenek moyang bersama karena lingkungan karena relung yang berbeda akibatnya anatominya jadi berbeda tapi ini mirip nah inilah salah satu bukti evolusi itu pernah terjadi ya kalau menurut anatomi homologi anatomi gitu ya kayak gitu ya oke gitu ya teman-teman tadi untuk anatomi itu kita sebutnya dengan homologi organ ya homologi anatomi tungkai ya tadi kemiripan tadi jadi itu menunjukkan kita pernah punya nenek moyang bersama nah yang berikutnya bukti dari evolusi adalah biogeografi atau persebaran makhluk hidup mungkin teman-teman pernah dengar istilah zona oriental ya kan ada istilah zona apa oriental ya oriental tuh sebelah Indonesia sebelah Indonesia sebelah apa sebelah barat ya ada zona Australia ya kan ada lagi zona apalagi tuh zona paleartik dan seterusnya ya kan paleartik teman-teman bisa perhatikan semuanya mungkin kita lihat di Indonesia aja deh di zona oriental dan Australia di tengah-tengah kita punya zona peralihan nah di bagian tengah kita punya zona peralihan disitu terlihat makhluk hidup yang berbeda-beda dan paling terlihat itu di daerah daerah peralihan di sekitar Sulawesi itu faunanya floranya bahkan manusianya pun itu kalau dilihat itu seperti peralihan seperti makhluk-makhluk peralihan jadi kelihatan di tengah-tengah posisinya nah makanya disebut dengan daerah peralihan gitu ya karena karena nanti kalau ngomongin biogeografi ini nyambung dengan seorang ilmuwan yang namanya Welles ya Nah Welles ini satu angkatan dengan Darwin ya ketika Darwin akan menerbitkan buku Welles juga sebenarnya udah menulis buku Welles juga ada mengungkapkan teorinya tentang evolusi ya kan dan waktu itu Welles mengirim surat mengirim surat hasil penemuan-penemuan dia ke Darwin dan itu teori mereka sebenarnya sama posisinya waktu itu Welles itu lagi di Sulawesi jadi ketika Darwin lagi jalan-jalan ke Kepulauan Galapagos terus ke Inggris pulang ya kan dan seterusnya pokoknya deh nah si Welles itu posisinya juga sebenarnya lagi meneliti juga di daerah Sulawesi dan dia menemukan ternyata daerah Sulawesi itu fauna semuanya makhluk hidup itu seperti peralihan antara oriental dan Australia gitu nah jadi hampir sama sebenarnya ya jadi geografi persebaran makhluk hidup yang ada di permukaan bumi juga menunjukkan bahwa evolusi itu terjadi nah yang berikutnya adalah kita akan bahas antara perbedaan antara teorinya lamak dengan Darwin ya kita akan bahas mungkin lebih rinci lagi tentang Darwin di video berikutnya karena ini juga udah cukup lama nih udah hampir 10 menit ya kita bahas sekilas aja tentang lamak dan Darwin ya lamak ini hidup sebelum Darwin ya yang pasti teori lamak udah lama dipercaya ya kan dan Darwin muncul berikutnya ya jadi Darwin ini sebenarnya seorang dia udah juga dapat banyak ilmu sebenarnya Darwin ini seorang naturalis dia seorang biologi juga dia seorang teologi juga dia seorang dokter juga cuma kayaknya nggak jadi dokter ya jadi Darwin itu punya banyak keilmu punya banyak keahlian dia punya banyak sumber dan lain sebagainya nah lamak itu muncul sebelum Darwin nah lamak ini dikenal mengemukakan teorinya disebut dengan use and disuse digunakan atau tidak digunakan ya jadi kalau digunakan organ itu akan berkembang kalau tidak digunakan dia akan menghilang bahkan menyusut nah itu teorinya lamak yang berikutnya adalah dia punya teori lagi acquired karakteristik ya karakteristik yang didapatkan dari lingkungan itu bisa diwariskan inheritance jadi teorinya si lamak itu karakteristik atau karakter yang didapatkan dari hasil adaptasi lingkungan itu bisa diwariskan nah biasanya digambarkan dalam bentuk jerapah ya mungkin ya ini saya gambarkan jerapah disini teman-teman bisa lihat ini ada pohon nah ini ada pohon ini ada jerapah nih ini kan jerapahnya pendek nih makanan tinggi nih nah karena makanan tinggi akhirnya si jerapah ini akan loncat loncat kayak pemain basket ya dia akan loncat 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 berlatih akhirnya karena dia berlatih si jerapah ini akan tinggi nah jadi jerapah ini jerapah ini akan tinggi dan tinggi ini karena berlatih jadi jerapah itu menurut si lamak tinggi karena berlatih nah berikutnya yang tinggi ini karakter yang tinggi ini itu bisa diwariskan ternyata itu bisa diwariskan jadi kalau dia nanti kawin jerapah jantan hasil berlatih yang tinggi jerapah betina juga hasil berlatih itu kalau mereka kawin anaknya tidak perlu berlatih lagi anaknya bisa menikmati langsung Dan anaknya bisa tinggi langsung Nah itu teorinya silamak Beda dengan teorinya Darwin Nah kalau Darwin kan dia bilang Teori dia itu seleksi alam Natural selection Seleksi alam teorinya Darwin Jadi menurut Darwin itu Menurut Charles Darwin Jerapa itu ada banyak variasi Ada yang pendek Ini pendek Ada juga yang tinggi Nah mungkin banyak variasi Ini saya gambarkan cuma dua Yang pendek jelas gak nyampe dong Maka dia terseleksi Dia mati Tapi jerapa yang panjang Dia akan hidup sampai sekarang Akan diwariskan Nah ini kira-kira perbedaan Antara teorinya silamak Dengan teorinya si Darwin Nah ini sempat diuji coba Sama seorang ilmuwan Yang mungkin pernah denger teman-teman Sama ilmuwan itu adalah August Westman Si August Westman ini Sempat nguji coba Dia menguji coba Si August Westman August Westman Si Westman ini nguji coba Dengan memotong ekor tikus 21 generasi 21 generasi Tikus dikawinin Tikus satu Ini tikus jantan Tikus betina Dikawinin ya Jadi sebelum dikawinin Ekornya dipotong Ekornya dipotong Kan dipotong Pokoknya ekornya deh Ini juga Pokoknya dipotong ekornya Jantan dipotong Ekornya dipotong Sama nih Dua-duanya dipotong ekornya Jadi tikus ini Sorry saya gak bisa gambar tikus Dipotong lah pokoknya lah Nah Setelah dipotong Jantan dipotong Betina dipotong Menghasilkan anak Anaknya normal Tetap ada ekor Nah anaknya ini Kan banyak tuh Tikus kan sebulan bisa gede langsung ya Sebulan bisa kawin Dikawinin lagi Terus sampai 21 kali Generasi ternyata Semuanya berekor Jadi yang dibilang lama Kalau menurut lama Kan mestinya Kalau jantan dipotong ekornya Betina dipotong ekornya Dikawinin Mestinya anaknya buntung juga Anaknya gak punya ekor Itu menurut si Lamak harusnya Tapi dicoba oleh si August Westman Ternyata semuanya tetap berekor Bahkan sampai 21 kali Generasi Jadi itu kira-kira Nah ini teman-teman Tentang evolusi yang berikutnya Yang bagian kedua Yang berikutnya mungkin Kita akan bahas lagi Evolusi Tentang Apa Gimana Darwin Mendapatkan ide-idenya Dan gimana Pendapatnya si Darwin Ya kan Dan seterusnya Mungkin kita akan lebih fokus Ke pendapatnya si Darwin Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh